Intro Ya, besok hari ini memang kita mengangkat apapun yang lagi viral. Salah satunya ini juga viral tapi harus jadi pelajaran untuk semuanya. Safa Marwah. Halo Pak Iqman, Tarafi. Jadi kamu tuh sebenarnya pacarannya berapa lama? Dua tahun ya. Dua tahun? Iya. Dari awal pacaran tiga bulan udah ngalamin kekasanan perbah fisik gitu. Ya om, kamu kenapa masih bertahan? Sebenarnya udah minta putus. Cuman dia kayak ancam-ancam, gak mau putus. Dan setiap minta putus dan lagi hutang tuh dia selalu kasarin aku. Gitu, aku kan ngeliat beritanya kamu, mantan kamu tuh hutang sama kamu. Iya. Empat puluh juta, puluhan juta. Iya. Nah kenapa sampai hutang? Mantan kamu gak kerja atau bagaimana? Dia kerja, Kak Raffi. Dia malah ASN gitu. Cuman mungkin kebutuhannya dia lebih dari gajinya gak cukup. Mungkin jadi pinjam sama aku gitu. Itu juga selain karena hutang, ada juga katanya sebab sepele yang bikin geleng-geleng kepala. Dan selalu membuat perti kaya. Nih ada artikelnya nih, kita liat. Sepele banget, selegram Sapa Marwa, dia niaya pacar sampai babak belur karena izin mau mandi. Masa mau mandi kamu dibikin babak belur? Aku sama istri aku aja, kalo istri aku mau mandi aku kadang ikut dong. Begitu. Ini kenapa? Iya kenapa? Ini kan istri sendiri. Ini sedangkan kenapa kamu dibikin babak belur cuma mau mandi doang? Iya kebetulan kan dia itu posisinya lagi ada di tempat aku, lagi main. Itu kan aku habis pulang syuting, aku izin mandi, terus dia tuh lagi nonton serial gitu. Dia minta temenin, cuman kan namanya udah panas ya, tapi habis beraktivitas. Dia marah langsung kukul. Masa sih, kamu cuma mau mandi doang dia sampe marah-marah. Iya. Itu cuma mandi aja? Kalau hal-hal yang lain, kayak makan, tinggal ngomong. Iya, kalo beda pilihan pasti kasar gitu. Kalo misalnya aku maunya A, dia maunya B gitu. Bagaimana menurut kamu? Lah kok jadi saya nanya menurut saya. Iya menurut kamu bagaimana kalo kamu mendapatkan pasangan yang seperti itu? Ya tinggalin lah. Tuh, dia aja tinggalin. Hilang satu, tumbuh 2 ribu. Kenapa? Kenapa kamu malah terus memaafkan, memaafkan, memaafkan. Bucin kayaknya, bucin. Iya kenapa kamu sebucin itu sama dia? Setelah dia kasar tuh, Arafi dia tuh selalu kayak berjanji mohon-mohon gitu. Supaya aku, ya supaya aku memaafin dia. Awal tahun juga aku udah pernah bikin laporan polisi kan. Dia pernah kasar sama aku, parah banget. Cuman dia ngemis-ngemis sampe berlutut di kaki aku katanya. Cabut laporannya, minta maaf. Kamu cabut laporannya. Cabut. Kamu luluh lagi. Emang begitu, orang kalau udah kucin begitu. Semua juga dilakuin, semua dimaafin. Iya kenapa perempuan-perempuan juga harus pada, ini apa realistis lah. Boleh sayang. Tetapi kalau memang orang yang kamu anggap sayang sama kamu, tapi dia menyakiti kamu, itu kan gak sayang sama kamu. Ingat, sayangi diri kamu sendiri sebelum kamu menyayangi orang lain. Cintai diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain. Bener banget ini dia. Bener banget lagi bener. Tapi katanya dia tuh pernah janji mau nikahin. Eh dari mana jeng? Maaf ya maaf ya maaf. Dari toilet ya? Perut. Minum ini. Dengar peristiwa ini tuh, banyak terjadi ke perempuan-perempuan lain juga ya. Iya pokoknya. Tapi memang ini katanya nih, dia ini pernah dijanjiin mau dinikahin, mau dinikahin. Makanya kamu tuh setiap kali ini mengurunkan niat untuk melapor polisi. Karena setiap kali berantem, ya aku akan nikahin kamu. Tapi gak dinikah-nikahin. Iya sebenernya bukan karena itu aja sih, bukan masalah nikah apa enggak. Karena ya kayak etikat baiknya buat minta maaf gitu, berusaha gitu. Setelah dia kasar juga dia selalu mengobatin aku gitu. Ngobatin? Iya misalnya kayak bedara-bedara apa umum-umum. Kamu yang kamu diobatin. Jadi setelah dia melakukan itu, kamu langsung diobatin sama dia. Hei, hei, hei. Anglannya banyak banget. Ya kali ini yang terbawa emosi, aku ini yang terbawa emosi. Yaudah, udah. Tapi ya kamu sabar ya. Iya makasih ya. Aku sekarang kamu posisinya sama orang itu bagaimana? Sekarang laporan polisi udah jalan. Nanti kamu luluh lagi enggak? Insya Allah gak akan, ini udah parah banget. Karena kan sampai dioperasi, sampai dicekik kemarin, sampai hilang nafas. Ya ampun. Iya kalau, alhamdulillah sih aku bisa pergi dari hubungan toksik. Karena kan banyak yang di Surabaya itu berita kan serem banget ya ayah. Kalau terus dimaapin takutnya ke... Irvan sampai merasakan. Enggak, dia tuh merasakan banget. Enggak, enggak, enggak merasakan. Kenapa saya kebun? Iya, makasih. Aduh, memang ini berat kayak begini. Aduh, janganlah sampai laki-laki itu kamu sampai menganiaya perempuan. Tapi seberapa dalang kakamu pas lagi di aniaya itu? Sampai dilarikan ke rumah sakit, terus yang terakhir kan dicekik tuh sampai pingsan, gak bisa nafas gitu. Berarti sampai dijahit ya? Maaf sih, ah. Enggak, Irvan cedih. Kasihan ya? Dia tuh sensitif kalau sampai ada orang yang sampai mengkasari perempuan, dia tuh sensitif. Karena dia merasakan anak ini kan yang perempuan, ya kan Pak? Tuh, liat. Tuh, waduh, malah lagi sedih. Iya, ntar semoga. Semoga iya. Sadi. Dia karena merasakan, kalau aku belum punya anak perempuan. Ini ya suatu saat itu. Irvan tuh ngerasain kalau dia kalau ada cerita, wah ini ada perempuan yang dianiaya, dia tuh ngerasa, aduh anakku nih perempuan nih gimana nih. Baru kali ini loh, Irvan ini lebih kayak antusias banget ya. Tapi sabar ya. Berarti ya. Tapi aku juga merasakan. Cuman kamu harus bisa speak up. Iya. Kalau memang keadaannya udah parah, kamu harus speak up. Iya. Tapi yang paling parah ini, yang terakhir ini, sampai kamu dioperasi. Enggak, yang dicekik yang terakhir, yang paling parah. Kalau dioperasi kan mungkin keluar darah, lari di jahit, ke rumah sakit. Tapi yang dicekik kan itu sampai hilang nafas, A. Astagfirullah, ya Allah. Dan ini bukan sekali aja kamu lapor polisi, ini sebenarnya udah beberapa kali. Tuh, liat, liat, liat. Ini keluarga kamu, kamu gak ngomong sama keluarga kamu? Enggak, aku tuh suka pura-pura kalau pulang kampung ke Bandung. Kan tanya- Mama ada, Mama. Ada, Mama. Nangis, hampir mau pingsan juga, tahu berita. Aku kan sebenarnya kemarin pernah pulang lagi ungu-unggu. Iya. Aku bilang sakit, jatuh, padahal itu dipukul dia, gitu. Temen kamu ada gak yang sahabat kamu yang kamu cerita? Dinar Candy. Dinar Candy? Iya. Terus apa kata si Dinar? Iya, sama-sama bucin, jadi sama-sama gak bisa kasih tahu. Jadi, yaudah jalanin aja sampai kamu ngerasa capek keadaan Dinar. Ya nyuruh putus sih, tapi akunya gak denger juga. Ini memang ya, inget nih perempuan nih. Sekali lagi, speak up, ngomong. Punya keluarga, punya sahabat. Janganlah nutup-nutupin. Ya mungkin kalau sekali, udah, aduh sekali aja kalau udah sampai mukul. Harusnya kita mikir dua kali, apakah dia layak disimpan di hati kita. Ataupun menjadi penamping kita. Laki-laki sejati itu tidak akan pernah memukul perempuan. Lamaat. Simpan sedih. Mama Gigi udah pernah speak up belum, A? Emang gue pernah pukul mama Gigi? Ya kali gitu, kan nanya. Akan ngajarin. Pesan kamu deh buat cewek-cewek yang lainnya mungkin di dalam kondisi hubungan toksik seperti itu. Buat cewek-cewek harus berani keluar dari hubungan toksik. Terus, jangan takut. Nanti juga pasti lebih baik hidupnya kalau dipaksakan. Takutnya, parah-parahnya hilang nyawa kan. Nggak ada yang tahu. Karena kalau kita dikasarin terus, cowoknya emosi kan. Nggak ada yang tahu emosinya kayak gimana ke depannya. Karena nggak akan bisa berubah sih. Aku juga udah sabar dua tahun, tapi nggak bisa berubah. Jadi mendingan pergi aja. Sabar ya. Aku doain ya. Suatu hari kamu. Aku doain. Aku doain. Salahnya di mana sih? Gue bilang gue doain. Kamu mendapatkan yang terbaik. Tapi, kamu mendapatkan yang terbaik. Salah. Gue mau. Gue mau. Aduh, enggak lah. Tapi setelah ini, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng yang viral lainnya lagi. Betul. Ina Rarusli akan hadir. Nah. Iya. Teman-teman tetap di sini, di? Di epi-epi Morior Pagi. Pagi. Pikiran anak-anakmu. Di epi-epi.